Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhir Selamat datang di Cak Mojib TV guys Oke Kali ini teman-teman kita akan melaksan Sebuah video ceramah guys Ceramah daripada Ustadz Masrul Aidi ya Dari Perkusi Aceh guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Untuk Perkusi Aceh Linknya ada Di deskripsi Oke Aceh Belajarlah dari Jawa Tentang ini Oke Jadi Aceh Ya kan Harus belajar kepada Jawa Tentang hal ini Apa itu guys Nah saya sudah penasaran Langsung saja guys Kita play videonya Let's go Yang paling penting Sahabat Perkusi Aceh 10% dari hasil penjualan Kaos dakwah ini Akan kita bagikan kepada Sahabat-sahabat kita Yang kurang mampu Di luar sana Perjalanan menjelajah alam Untuk meneliti Kekuasaan Tuhan Itu menjadi ibadat Maka Allah Umat-umat sebelummu Maka diajarkan kita Untuk merawat Situs sejarah Sejarah para nabi Sejarah para pembangkang Terhadap nabi Itu diabadikan Agar kita belajar Maka kita sayangkan Di Aceh ini Situs sejarah itu Tidak pernah dipandang Perlu Dan tidak pernah Dipentingkan Iya kah Tidak ada situs sejarah Di Aceh Bahkan kuburan Para raja itu Tidak dirawat Sama sekali Sesuai bagaimana layaknya Maka seharusnya kita malu Sebagai orang Aceh Pemerintah Aceh Yang bahkan Uang saking banyaknya Tidak mampu Dihabiskan Empat triliun itu Harus dikembalikan Ke Pulau Jawa Kuburan raja Tidak mampu Kita rawat Kuburan ulama Tidak mampu Kita rawat Tapi orang yang tinggal Di Pulau Jawa Kuburan raja-raja Aceh Dirawat Kuburan raja Aceh Dirawat oleh orang Jawa Tiba-tiba orang Aceh Bicaranya selalu marah Kepada Jawa Kuburan Cudnyak Din Di Sumedang Dirawat oleh orang Jawa Meek cicak Anah Kuburan Sultan Iskandar Muda Di depan pendopo gubernur Ek gajah yang anah Kuburan Abu Syah Biasa saja Kita tabalkan Nama ulama-ulama tersebut Di tempat-tempat terhormat Tapi kita lupa Menjaga kehormatan Ulama tersebut Di tempat yang namanya Diabadikan Kita buat lingkungan kampus Kita tabalkan Nama ulama besar Universitas Syah Kuala Universitas Nuruddin Arwaniri Perguruan Tinggi Tengkucik Pantekulu Nama-nama ulama besar Tapi apakah Rektor Unsyiah Dekan-dekan di Unsyiah Dosen-dosen di USK Sekarang ini Universitas Syah Kuala Dan mahasiswa yang berguru Di Universitas Syah Kuala Merasa punya tanggung jawab Untuk menjaga kehormatan Nama ulama yang mereka berada Di dalamnya Perhatikanlah Adakah para dosen Para dekan Dan rektor ini Merasa tersinggung Ketika melihat Mahasiswa berpacaran Di lingkungan kampus mereka Perhatikanlah Para dosen Para dekan Dan para rektor ini Adakah mereka Tersinggung Ketika melihat Ada orang yang Bercelana pendek Pamer aurat Berkeliaran di lingkungan tersebut Tidak Saya di Cotkeeng Tidak ada nama ulama besar Nama tempat saya itu Babul Malfirah Bukan nama ulama Tapi beberapa hari yang lalu Saya keluar dari rumah Terlihatlah seorang cewek Perempuan muda Pakai celana training Dengan baju yang ngepas saja Mondar mandir depan Langsung saya panggil Saya pakai bahasa Inggris Yang pekan lagi Nama je Kenapa pak Dia tidak tahu Ini ustaz Pak Kenapa pak Emosi saya itu Sudah meledak Tapi saya tahan Dengan bahasa sederhana Tidak boleh begitu Karena dia ngomong Bahasa Indonesia Tidak tahu Nanti dia cek Tidak boleh begitu Saya keluar Saya telpon ustaz-ustaz Di pesantren Coba perhatikan Itu wali murid Siapa yang sedang Duduk di luar Yang cewek Pakai celana training Dan baju ngepas Coba ingatkan Nanti masuk pesantren Hargai pesantren sedikit Betul Bayangkan Pesantren saya itu Bukan Syiah Kuala Bukan Nuruddin Arraniri Dan bukan Tengkuci Pentikulu Hanya Babul Malfirah saja Tapi saya jaga Kehormatan tempat saya Tidak boleh Ada orang yang melanggar aturan Andai kata Rektor Unsyiah USK Rektor Uwin Arraniri Itu punya semangat Seperti saya sudah aman Syariat Islam di Aceh Ini persoalan Tentang Ghirah Tentang menjaga Kehormatan diri Maka Kita tidak menjaga situs Di Pulau Jawa Situs itu sangat dijaga Coba Coba sekali-kali Berkunjung Ke kuburan Sunan Ampel Sunan Giri Itu sejak dari pintu Gerbang masuk Kita sudah diajarkan Etika Jalannya harus menghadap Kedepan Tidak boleh membelakangi Lokasi kuburan Cara menunjuknya Harus pakai jempol Tidak boleh pakai Telunjuk begini Semua diajarkan Adab dan Etika Sejak dari gerbang Masuk Tapi adakah Pengajaran adab itu Ketika masuk Ke gerbang Kuburan Syiah Kuala Dan ketika masuk Ke gerbang Universitas Syiah Kuala Ini di Pulau Jawa Kuburan Deraja Aceh Dirawat Di Aceh Kuburan Deraja Dibiarkan telantar Begitu saja Kuburan para ulama Menjadi tempat Pembuangan tinjah Na'uzubillah Suma na'uzubillah Maka Allah perintahkan Siru fil ard Berjalanlah Di muka bumi Perhatikanlah Maka mudah-mudahan Kita menjadi Generasi-generasi Yang pandai Merawat sejarah ini Dan pandai Merawat situs sejarah Karena dengan Melakukan pekerjaan Tersebut Kita akan Terselamatkan Dunia dan akhirat Apa Terselamatkan dunia Situs-situs sejarah Akan mendatangkan Kunjungan wisata Orang yang datang Berwisata Akan menggerakkan Ekonomi Ketika ekonomi Bergerak Kehidupan kita Menjadi mapan Orang yang mapan Ekonomi Akhiratnya Terselamatkan Betul banget Maka betapa Malunya kita orang Aceh Dengan uang yang Sangat banyak Tapi warga Aceh Mati bunuh diri Karena hanya Tagihan utang kredit Ada wanita Aceh Yang murtad Hanya karena Selalu Ditagih kredit Tidakkah Pemimpin-pemimpin Di Aceh itu Merasa punya Tanggung jawab Apa jawaban Yang harus diberikan Di hadapan Allah SWT Ketika ditanyakan Kelak Di akhirat Kesadaran itu Menyebabkan Omar bin Abdul Aziz Instruksikan Kepada Staff Dan karyawannya Antarkan air Ketengah-tengah Padang Pasir Buat tempat Penampungan Dan dipasok Setiap hari Setelah Sekian waktu Berlalu Ada Anggota Dewan Yang bertanya Wahai Amirul Mu'minin Bukankah Ini pekerjaan Sia-sia Menghabiskan Energi manusia Dan membuang air Begitu saja Untuk ditempatkan Di tengah Padang Pasir Apa kata beliau Saat Saya Dititipkan Amanah oleh Allah Untuk menjadi Pemimpin Maka saya Bukan hanya Bertanggung jawab Untuk manusia Saya Bertanggung jawab Untuk semua Makhluk Yang hidup Di masa saya Maka saya khawatir Ada seekor Keledai Tersesat Di tengah Padang Pasir Mati Kehausan Di akhirat Allah Akan tanya Kepada saya Kenapa Engkau Biarkan Keledai Itu mati Intad Tapi Adakah Semangat Dari Omar bin Abdul Aziz Ini Masuk ke dalam Pemimpin Di Aceh Nanti Allah Akan minta Tanggung jawab Kepada saya Kenapa Ada warga Aceh Yang hidup Di Aceh Yang hasil Bumi melimpah Ruah Dan uangnya Banyak Ada warganya Mati Bunuh diri Karena tidak punya Biaya hidup Allah Na'udzubillah Bismillah Na'udzubillah Oke guys Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Sudah selesai Videonya Dan itulah tadi Kenapa Harus belajar Kepada Jawa Ternyata Di sana itu Di Aceh Tidak tahu sekarang Ini satu tahun Yang lalu Videonya Ustaz Masrul Aidi Menyebutkan Bahwasannya Di Aceh Itu kuburan Para raja Ataupun Kuburan para ulama Tidak terawat Sedangkan Di Jawa Itu memang Dirawat Karena apa Kita menghargai Dan juga Menghormati Seperti itu Memang Adab Dan akhlak Itu yang paling Utama Banyak Istilahnya Kalau kita Ziarah-ziarah Kubur Ziarah Kepada Wali Songo Dan lain sebagainya Maka kita Pasti mendapatkan Yang namanya Tata tertib Di sana Kesunan Ampel Kita memang Harus dari Pintu Awal Sudah harus Menjaga Adab Supan Santun Kita Tidak Boleh berkata Kotor Dan istilahnya Tidak boleh Mendongakan Terlalu lama Ke atas Maksudnya Melihat-lihat Seperti ini Kurang baik Ada Adab Sopan Santun Bagi kita Semua Pasti Dijelaskan Nanti Dengan Orang-orang Yang ada Di sana Seperti itu Atau Juru kuncinya Nah disini Kita akan Baca Komentar Aku Pribadi Asli Jawa Oke Sangat Mencintai Seluruh Rakyat Indonesia Apapun Suku Dan Agamanya Betul Saya Juga Seperti itu Yang penting Bukan Teroris Majulah Indonesia Betul Saudaraku Aceh Aku Mencintaimu Selalu Sesama Muslim Salam Dari Jawa Timur Betul Saya Cinta Kepada Aceh Saya Cinta Seluruh Negeriku Ini Saya Cinta Suku Bangsa Maupun Yang mana Saja Saya Tetap Cinta Saya Tetap Istilahnya Menghormati Dan Istilahnya Menyayangi Mereka Karena Kenapa Apa-apapun Kita Satu Negara Dan Kita Adalah Keluarga Dan Kita Adalah Saudara Seperti itu Tapi Setelahnya Apabila Ada Kejelekan Maka Kita Harus Menasehatinya Dengan Baik Terutama Istilahnya Dalam Hal-hal Yang Mungkin Beda Pendapat Dan Sebagainya Kita Harus Ada Saling Menghargai Juga Seperti Itu Kami Sangat Hormat Untuk Warga Aceh Salam Dari Jawa Betul Kami Yang Dari Jawa Sangat Menghargai Orang Orang Aceh Yang Masya Allah Keimanannya Masya Allah Sangat Kuat Sekali Oke Kita Orang Jawa Merawat Kuburan Para Pendahulu Bukan Karena Kita Menyembah Kuburan Betul Jadi Kita Merawat Untuk Menghargai Bukan Istilahnya Kita Menyembah Ataupun Meminta Dan lain Sebagainya Jangan Salah Pikiran Jangan Istilahnya Sudan Tapi Mengingat Jasa Mereka Yang Bekitu Besar Kepada Oke Karena Penduduk Nusantara Bisa Mengenal Islam Lewat Beliau Tersebut Betul Seperti Itu Ada yang Mengatakan Syirik Kufur Tidak Kita Serta Merta Kembali Kepada Niat Jadi Ketika Kita Berniat Kepada Allah Menjaga Kuburan Itu Untuk Apa Untuk Menghargai Untuk Istilahnya Untuk Menghormati Mengenang Jasa Jasanya Yang Besar Kepada Kita Sehingga Kita Terutama Kayak Mungkin Ada Ulama Ulama Di Kampung Ketika Ulama Ulama Itu Meninggal Kita Jaga Nah Disitu Kita Akan Mendapatkan Macam Mengenang Kembali Orang Orang Istilahnya Yang Apa Ya Anak Anak Mudanya Itu 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 Pasti Ingat Tidak Tau Oh Ini Kuburannya Siapa Ini Kuburannya Ulama Ini Kuburannya Seorang Ustadz Yang Masya Allah Seperti Itu Dan Mereka Akan Mengenang Oh Saya Belajar Orang Tua Saya Ini Bisa Seperti Ini Gara Gara Ustadz Ini Ya Kan Bisa Mengaji Bisa Istilahnya Melakukan Kebaikan Kebaikan Mengenal Agama Islam Lebih Dalam Berkat Maka Disitu Kita Akan Istilahnya Melihat Betapa Besar Jasa Jasa Mereka Terutama Yang Kita Kenal Yaitu Wali Songo Itu Masya Allah Dan Ulama Yang Lain Yang Juga Berdakwah Mengajarkan Agama Islam Kepada Kita Seperti Itu Dan Banyak Sekali Ini Sangat Real Bahwa Ulama Besar Sangat Di Hormati Di Jawa Sekalipun Sudah Wafat Tapi Situs Atau Makam Beliau Selalu Terawat Dan Terjaga Banyak Betul Aceh Dan Jawa Adalah Saudara Betul Sangat Erat Hubungan Aceh Dan Jawa Kami Bangga Dan Bersyukur Dengan Pahlawan Pahlawan Dari Aceh Yang Mencucurkan Darah Untuk Indonesia Betul Sekali Makanya Tidak Dapat Dipisahkan Seperti Itu Oke Guys Itu Saja Video Kali Ini Yang Penting Adalah Apa Apapun Hargai Dan Hormati Orang Orang Terdahulu Sayangi Mereka Dan Hormati Itulah Kunci Daripada Kita Untuk Menghargai Mereka Semua Untuk Mengucapkan Terima Kasih Kepada Mereka Kalau Di Tempat Saya Kuburan Ataupun Ulama Ulama Yang Meninggal Pasti Kuburannya Bagus Seperti Itu Ada Dibuatkan Rumah Rumahan Seperti Itu Oke Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasih Tengok Video Sampai Selesai Semoga Allah Senandiasa Melindungi Dan Juga Memberikan Kebahagiaan Oke Terima Kasih Sampai Jauh Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di Sampai Sampai